Capres Gerindra ya cuma satu, namanya Pak Prabowo Subianto. Pemirsa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menegaskan partainya tidak berencana menunjuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Normantio sebagai calon presiden. Hingga saat ini Gerindra masih mengutamakan nama ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Meski begitu, Fadlizon mengaku nama Gatot masuk dalam pertimbangan sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo. Tapi menurutnya hal itu harus didiskusikan dengan pihak lain terlebih dahulu, terutama rekan koalisinya PKS. Sebelumnya, nama Gatot sempat mengemuka sebagai calon presiden pilihan Gerindra karena Prabowo tak kunjung mendeklarasikan diri sebagai calon presiden penantang Jokowi. Nggak ada tuh, nggak ada usulan semacam itu. Capres Gerindra ya cuma satu, namanya Pak Prabowo Subianto. Dan ada kembangan nggak Pak kalau Pak Gatot itu mungkin jadi wakresnya Pak? Nah itu nanti kita bicarakan dengan mitra koalisi kita. Pak Gatot kan datang ya, dalam tanda peti yang mendaftar lah ya, untuk menjadi calon presiden. Bersa anggota Dewan Penasihat Gerindra, Muhammad Syafi'i, menyebut mantan Panglima TNI Jendral Gatot Normantio sudah mendaftarkan diri sebagai kandidat bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Hal ini disampaikan Muhammad Syafi'i saat ditanya terkait pertemuan antara Partai Gerindra dengan mantan Panglima TNI tersebut. Menurut Syafi'i, sejauh ini ada sejumlah nama yang sudah menyatakan siap menjadi kandidat calon presiden ke Partai Gerindra. Meski hingga saat ini kadar Gerindra masih berkomitmen untuk mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto untuk maju sebagai Capres. Sementara terkait siapa yang nantinya akan diusung oleh Gerindra sebagai Capres dan Cawapres, hingga saat ini Gerindra masih belum membuka komunikasi politik yang bersifat dinamis. Pak Gatot kan datang ya, sebelum Tandar Peti ya mendaftarlah ya untuk menjadi calon presiden. Kan yang kemudian dari awal menyatakan calon wakil presiden kan cuma Cak Ibin. Yang lainnya kan semua calon presiden. Jadi apakah target menjadi calon presiden atau wakil presiden, kita juga belum memastikan. Berarti kemarin lebih ke Pak Gatot untuk menawarkan diri sebagai Capres dari Gerindra seperti itu? Ya, dia mendaftar.